Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi ja'ala syahra Ramadan Syahra Siyam wal Qiyam Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika Law ashadu anna muhammad dan abdu wa rasuluh Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabi wa salim ajma'in Pemirsa semuanya yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita biasanya kedatangan tamu Tapi tamu ini merupakan tamu yang sering datang ke rumah kita Kalau dia datang biasanya dia datang tanpa dengan tangan kosong Dia datang dengan membawa sesuatu Bahkan biasanya kebanyakan orang biasanya kalau bertamu itu tamunya yang diuntungkan Tapi dengan tamu ini kita yang merasa diuntungkan tua rumah Nah gimana kalau seandainya misalkan tamu ini datang kembali kepada kita Dia ngasih informasi gitu kan Kemudian dia bilang pak nanti saya ke rumah ya Maka otomatis karena kita punya pengalaman baik dengan sebelumnya Kemudian kita dikabari bahwasanya dia mau datang Maka kita pun merasa gembira sekali dengan kedatangan tamu ini Karena tamu ini bukan tamu biasa Tamu spesial yang akan memberikan dan membawa sesuatu datang ke rumah kita Dan dia tidak datang dengan tangan kosong Maka sekarang kita berada di hari yang kedua di bulan suci Ramadan Dan Ramadan adalah tamu istimewa tersebut Mungkin kita sudah sering bertemu dengan Ramadan Namun Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan Dan kedatangan tamu tersebut Kalau kita belum bersiap-siap Kemudian belum memanfaatkan waktu detik demi detiknya Dan menit demi menitnya Maka sekarang waktunya kita Masih siapkan kemudian memanfaatkan sebaik-baiknya Kenapa? Karena sayang sekali Ramadan ini bawaannya banyak sekali Apa sih keutamaan di Ramadan? Ini mungkin perlu kita ingat-ingat ya Kadang kita sudah mendengarkan tentang keutamaan Ramadan Tapi karena setahun berlalu Maka biasanya kita mulai pudar ingatan kita tentang keutamaan Ramadan Kalau sudah tahu diingatkan kembali Kalau belum tahu maka simak baik-baik Di antara keutamaan Ramadan adalah Allah menjadikan bulan ini Merupakan tempat untuk melaksanakan salah satu rukun Islam Yang keempat adalah puasa Yaitu di bulan Ramadan Dalam riwayat Ibn Umar Dalam bukhur dan muslim Rasul mengatakan Rasul bersabda Kata Rasulullah SAW Islam ini dibangun di atas lima fondasi Dan yang pertama syahadat Kedua solat Ketiga zakat Kempat puasa Dan kelima haji Dan yang keempat ini Hanya bisa dilakukan pada bulan suci Ramadan Pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT Terus apalagi bawaan Ramadan itu Dia merupakan bulan yang paling istimewa Di antara bulan yang lainnya Karena memang diturunkan padanya Al-Quran Rasulullah SWT pernah mengatakan Dalam Al-Quran Syahrul Ramadan Allawi unzila fihi Al-Quran Habulan Ramadan Merupakan bulan yang diturunkan Di dalamnya Al-Quran Terus apalagi keutamaannya Di antara keutamaannya adalah Di dalamnya adalah Laylatul Qadar Malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Allah mengatakan Dalam surat Al-Qadar Inna anzalnawfi laylatil qadr Kami turunkan Al-Quran ini Pada malam Qadar Dan ini juga malam yang diberkahi Karena sebagaimana disebutkan Dalam surat Ad-Dukhan Ayat yang ketiga Inna anzalnawfi laylatil mubarakah Kami turunkan Al-Quran ini Pada malam yang diberkahi Jadi luar biasa ya Banyak keistimewaannya Berikutnya Rasulullah SWT juga pernah menyebutkan Dalam hadis yang dihawatkan Bukhari dan Muslim Tentang keutamaan ya Orang yang melakukan Qiyam dan siam Pada bulan Ramadan Dalam riwayat Abu Hurairah Beli mengatakan Rasulullah SWT bersabda Siapa yang Qiyam Melakukan Qiyam Pada bulan Ramadan Karena dia keimanan Dan mengharapkan pahala diri Allah SWT Maka dia akan mengampuni Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah SWT Dalam riwayat satunya Siapa yang berpuasa pada bulan Suci Ramadan Karena keimanan Dan juga mengharapkan pahala diri Allah SWT Maka Allah akan Mengampuni dosanya yang telah lalu Jadi kita mungkin bisa menghitung ya berapa banyak dosa yang kita lakukan Apalagi di zaman ini Mengakses dosa itu gampang sekali Dimanapun Kemungkinan punya kesempatan untuk melakukan dosa Baik disengaja maupun tidak disengaja Jadi cara membersihkannya diantaranya kita Sungguh-sungguh beribadah dengan melakukan Qiyam dan Siam pada bulan Suci Ramadan ini Kalau dalam riwayat yang lain Abu Hurairah pernah mengatakan Dari Rasulullah SAW beliau pernah bersabda Jadi ini ulama juga menerjemahkan Seperti Imam Nawawi Dalam syarah saham Muslim Bahwasannya beliau menerangkan Hadis ini bisa dipahami dari dua sisi Makna secara hakiki dan makna secara majaziah Jadi seperti itu Dan ini berarti menunjukkan luar biasanya bulan Suci Ramadan Kemudian juga dalam hadis Abu Umamah Beliau pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda Allah itu setiap hari waktu berbuka itu Ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka Kalau dalam riwayat yang lain Setiap hari Allah membebaskan Hamba-hambanya dari api neraka di bulan Suci Ramadan ini Dan mudah-mudahan kita termasuk Orang-orang yang dibebaskan dari pintu neraka Pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT Jadi memang keutamaan tentang bulan Suci Ramadan ini Luar biasa besarnya Orang yang tidak tahu tentang keutamaan Atau dia tahu tentang keutamaan Tapi dia melalaikannya Maka termasuk orang-orang yang merugi ya Orang yang merugi Karena memang tidak akan didapatkan keutamaan ini Di bulan-bulan yang lainnya Ada hadis yang lebih menarik dari Abu Hurairah R.A Beliau pernah mengatakan As-salawatul khums Wal-jum'atu ilal-jum'ah War-romadhan ilal-romadhan Mukafiratun ma'bainahun Ida jitana bal-kabair Kata Abu Hurairah Kata Rasulullah S.A.W Beliau pernah bersabda Salat lima waktu Dari satu waktu ke waktunya Kemudian Jum'at ke Jum'at Dan juga dari Ramadan ke Ramadan Jadi kita sekarang bertemu Ramadan Tahun lalu bertemu Ramadan lagi Dan kita mengisi Ramadan ini Dengan ketaatan Pribadah kepada Allah S.A.W Apa kata Rasulullah S.A.W Mukafiratun ma'bainahun Merupakan penggugur dari dosa-dosa Yang ada di antara keduanya Ida jitana bal-kabair Kalau dia melakukan Selama dia menjauhi dosa-dosa besar Jadi kalau dia melakukan dosa kecil Dan itu banyak terkumpul gitu kan Antara Ramadan sampai Ramadan berikutnya Dan dia mengisi Ramadan ini Dengan beribadah kepada Allah Ketaatan kepada Allah S.A.W Maka itu juga akan menjadi pembersihnya Bagi waktu dalam jangka setahun Jadi kalau salat lima waktu Ini per hari ya Pembersihan per hari Kalau Jum'at itu per pekan Kalau Ramadan ke Ramadan ini per tahun Oleh karena itu Jangan kita lewatkan Sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini Kita masih di awal-awal Ramadan Yang belum sadar Mari segera sadar Yang belum mengangkatkan Yang belum sungguh-sungguh Mari kita bersungguh-sungguh Yang belum meningkatkan ibadahnya Maka kita tingkatkan Karena bagaimanapun Ramadan ini merupakan bulan yang spesial Yang banyak bawaannya Yang banyak keutamaannya Kita senang kalau dikunjungi Oleh tamu yang spesial Maka Alhamdulillah Allah hari ini mempertekanankan Kita bertemu lagi dengan bulan-bulan suci Ramadan Bulan yang spesial Yang penuh keutamaan di dalamnya Yang harus kita maksimalkan Semaksimal mungkin Mungkin ini aja yang bisa disampaikan Sekian dan demikian Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!